Orang Papua tidak pernah minta itu trans migrasi. Bagaimana orang trans migrasi datang dari luar ke Papua untuk puasai tempat ini, sementara orang asli Papua, kamu usir mereka tinggal di hutan. Program trans migrasi, ini kami lihat presiden baru dia ambil dari program Orde Lama, yaitu waktu zamannya Soeharto. Waktu zamannya Soeharto kan bikin begitu untuk di tanah Papua, seolah-olah tanah Papua ini menjadi tanah kosong gitu. Trans ini adalah salah satu bagian dari kebunangan orang asli Papua. Untuk masalah trans migrasi, dikirim untuk tanah Papua, ada program itu. Itu kami dari Dewan Gereja Papua sudah menyampaikan surat tertulis. Surat tertulis kepada kementerian yang terkait. Bahwa Dewan Gereja Papua sangat-sangat kecewa dengan program ini. Program ini bukan program baru sekarang. Orang Papua hari ini itu membutuhkan pendidikan, orang Papua hari ini itu membutuhkan pelayanan kesehatan, orang Papua hari ini itu membutuhkan pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Bukan orang Papua tidak pernah minta itu trans migrasi. Bagaimana orang trans migrasi datang dari luar ke Papua untuk puasai tempat ini? Sementara orang asli Papua, kamu usir mereka tinggal di hutan. Sampai hari ini, orang asli Papua yang pengungsi, pengungsi baik dari Duga, dari Pengelungan Bintang, dari Maifrat, dari Intan Jaya, dan semua itu dari Yahokimau. Jumlah hari ini itu ada 67 ribu pengungsi. Jadi sekarang aneh menurut kami Dewan Gereja Papua itu, malah orang asli Papua yang punya tanah di sini, punya kehidupan di sini, usir mereka tinggal di hutan, lalu orang dari luar yang datang untuk isi tempat mereka tinggal di situ. Nah itu menjadi pertanyaan untuk buat kami semua, ini ada apa? Satu, kejahatan yang luar biasa, itu satu. Yang kedua adalah program trans migrasi, ini kami lihat presiden baru dia ambil dari program Orde Lama, yaitu waktu zamannya Soeharto. Waktu zamannya Soeharto kan bikin begitu untuk di tanah Papua, seolah-olah tanah Papua ini menjadi tanah kosong gitu. Dan terbukti hari ini, nah kami semua tidak senang karena waktu zamannya Orde Lama dan Orde Baru itu, kirim trans migrasi ke sini, hasilnya apa? Semua hari ini kandidat-kandidat yang mau maju jadi gubernur, jadi wali kota, atau jadi bupati, wakil semua orang-orang trans itu. Nah ini artinya bahwa kami mengerti, bahwa trans ini adalah salah satu bagian dari keperunahan orang asli Papua, dan mentiadakan orang asli Papua. Nah karena itu, kami di warna kerja Papua tetap kami tidak terima, kami tolak. Kami tolak. Itu pertama. Kami tolak itu. Yang kedua, kami pesan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang baru serat pesari kerja ini, yang pertama kami tolak trans migrasi. Yang kedua, tanah yang di Merauke, yang sekarang masuk ke Lapa Sawit ini, itu kami tolak. Tidak boleh lagi ada itu. Yang ketiga adalah, orang-orang yang 67 orang ada di hutan itu, coba kembalikan mereka. Coba kembalikan. Mungkin itu yang harus dilakukan, bukan untuk kirim trans migrasi. Sekali lagi, trans migrasi tidak di Papua bukan tanah kosong. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih.